Selamat datang di channel Quote Terbaik, channel yang akan membahas quote atau kata-kata bijak dari tokoh-tokoh berpengaruh. Ikuti terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Orang di dunia itu ada yang senang dan ada yang susah. Semua itu supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kalau di akhirat susah terusnya itu ketika di neraka dan senang terus ketika di surga. Untuk orang Islam ketika susah disabari dan ketika senang disyukuri. Bagusnya dunia itu ketika pisah antara bagus dan jelek, sebaliknya jeleknya dunia itu ketika campur antara bagus dan jelek. Bagus-bagusnya orang itu ialah orang yang bertakwa, yaitu tidak mau melakukan dosa, baik dosa kecil maupun besar semuanya ditinggal. Saman akhir itu banyak orang yang mendemo Tuhan yaitu dengan cara istighosa seolah-olah seperti mengatur Tuhan. Ayah saya pernah mengatakan bahwa banyak orang yang tahu perkara satu tetapi yang lain tidak diketahui. Seperti halnya orang tahunya hanya bab haji atau sodakoh pembangunan masjid saja. Tetapi tidak tahu bahwa sodakoh itu juga ada yang buat fakir miskin. Kalau orang ahli Torikoh atau Tasawuf tidak ada bedanya dosa itu baik besar atau kecil semuanya ditinggalkan. Perang itu yang bagus ialah tidak menyepelekan dosa meskipun kecil dan tidak sombong ketika punya amal meskipun banyak. Dunia itu menjadi contoh atau cernin di akhirat. Sesuatu yang bagus itu tidak kelihatan. Dan kan kelihatan ketika ada yang tidak bagus. Contoh kamu tahu terang kalau sudah gelap. Dan kamu tahu Allah ketika kamu tahu selain Allah. Orang ketika sholat malam mengajak-ajak berarti itu menandakan tidak begitu ikhlas. Karena waktu malam itu waktu istirahat. Kalau mau sholat memang dari keinginan diri sendiri. Seberapa senangnya orang bangun dari kubur, seberapa senangnya di akhirat. Orang ketika keluar dari kandungan sang ibu harus susah. Sedangkan keluar dari dunia yaitu meninggal harus senang ini alamatnya orang akan senang. Termasuk tanda kiamat itu orang sudah malas untuk bertani karena untungnya sedikit. Ikuti terus quote selanjutnya di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.